Pemirsa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mulai berkantor di Balai Kota untuk menjalankan tugas sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Untuk mengetahui kegiatan gubernur DKI Jakarta di hari pertama ini, kita akan bergabung dengan reporter Keja Netania dan juru kamera Andini Hakim. Keja, selamat pagi. Apa kegiatan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hari pertama berkantor di Balai Kota? Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang baru saja datang ke Balai Kota sekitar 5 menit yang lalu, hari ini rencananya akan melakukan sejumlah agenda. Tetapi tadi Anies sempat menyatakan kepada wartawan bahwa hari pertamanya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta secara resmi memulai kerjanya hari ini, dia akan mulai dengan perkenalan birokrasi. Perkenalan birokrasi di sini maksudnya adalah akan melakukan dua hal, yaitu mengenali atau melakukan pengarahan terhadap orang-orangnya, yaitu kepada seluruh SKPD yang ada, dan yang kedua akan mengenali lingkungan Balai Kota sendiri. Dan tadi Anies setelah datang sekitar 5 menit yang lalu, kemudian menjawab beberapa pertanyaan wartawan tentang agenda hari ini, kemudian Anies dan Sandi langsung berjalan dengan sejumlah SKPD, ini berjalan di pekarangan Balai Kota untuk melihat-lihat, kemudian juga masuk ke kantor Smart City dan melakukan sejumlah obrolan dengan SKPD-SKPD yang ada, kemudian bertanya tentang lingkungan Balai Kota dan kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang biasanya dilakukan di Balai Kota. Sebagai informasi saja, tadi Anies Baswedan datang tepat pukul 7.29, memang Anies dan Sandi ini datang bersama-sama ke Balai Kota. Mereka dinyatakan bahwa mereka sudah pergi atau keluar dari rumahnya sekitar pukul 6 pagi, dan kemudian melakukan koordinasi bersama di kawasan Jakarta Selatan untuk sebelumnya datang ke Balai Kota tepat pukul 7.29 tadi. Popi? Ya Kejah, apakah sudah ada warga Jakarta yang datang untuk bertemu dan juga mengadu ke Gubernur DKI baru? Ya Popi, sejak pagi kami di sini hanya ada 1-2 orang memang yang datang untuk menunggu Anies Baswedan. Karena memang masyarakat juga mungkin belum mengetahui sistem apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Tapi tadi, dari pernyataan Anies Baswedan tadi pagi, memang Anies menyatakan bahwa ke depannya Anies akan menerima pengaduan warga. Meskipun sistem pengaduannya ini masih belum ditetapkan dengan jelas. Apakah akan seperti zaman Ahok atau Jarod yang akan menerima seluruh warga yang datang, atau menggunakan meja-meja pengaduan yang ada, atau seperti apa. Atau akan berkala 1-2 minggu sekali akan membuka diri atau membuka Balai Kota untuk warga. Ini memang masih belum dengan jelas diketahui. Dan ini mungkin alasan yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum datang langsung. Karena tadi waktu kami datang ke sini hanya ada 1-2 orang warga yang datang ke sini. Tetapi memang meja pengaduan masih terus dibuka. Ini masih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ahok Jarod pada masa kepemimpinannya. Dan nantinya hari ini sesuai dengan pernyataan Anies Baswedan, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait juga dengan sistem penerimaan warga pagi hari di Balai Kota. Baik, terima kasih Keija Netanya untuk laporannya. Dan Juru Kamera Andini Hakim melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.